selamat malam waktu saya mau tangkapi alih kabiah yang saya komentar saya rasa pulang ke papa bangun kamu kalau di situ saya bangun saya rasa saya pulang kalau ada penjaja Indonesia saya akan terlalu saya akan tahu bahwa kau tidak tahu bagaimana prosesnya integrasi Papua ke dalam Indonesia makanya kau kerja cari makan tidak mampu bikin kebun jadi mau jual-jual Papua dalam Indonesia intelijen yang tipe kau dengan 100 ribu, 200 ribu berapa saja dengan proyek-proyek dari pemerintah jadi saya kasih tahu kau Papua gabung dengan Indonesia itu karena masalah Freeport Freeport yang membiayai Papua gabung dengan Indonesia sampai proses dekolonisasi Papua gagal karena karena kepentingan Freeport jadi kau ingat dibenaran pasti akan muncul siapa yang mau tipu-tipu di dunia ini tetap mau apa-apa sebagaimana juga percuma tetap go to hell jadi proses integrasi Papua ke dalam Indonesia tetap kita akan usut kembali sebagai kita pemilik tanah negeri Papua jadi kau tidak tahu proses integrasi Papua ke Indonesia jadi kau cari makan dengan cara kotor seperti itu tidak mampu bikin kebun tentu jadi jual-jual Papua begitu supaya teknik backup kau supaya todong kepala dinas kasih kau proyek segala macam di Papua itu jadi integrasi Papua ke dalam Indonesia karena kepentingan Freeport saya kasih tahu kau Amerika dulu boleh bantu Indonesia sekarang ini orang di Amerika sini bicara kebenaran jadi doang akan tanggung jawab kembali doang perbuatan perbuatan yang dulu dan sekarang lewat kementerian luar negeri Amerika Serikat sudah buka doang punya dokumen-dokumen lama jadi saya kasih tahu kau kau ingat itu baik jadi kau siap-siap saja kalau saya pulang berarti kau lewai keluar dari Papua sebelum hari hati oke